Ya good people, para pengunjung terpesona melihat kekompakan pertunjukan Barongsai dari dalam air. Pertunjukan ini sambut libur panjang dan juga tahun baru Imlek pada 10 Februari mendatang. Melia Kliuk, di kedalaman sekitar 3 meter, Barongsai menunjukkan kelincahan dan kreasi gerakan dalam air. Butuh keterampilan khusus bagi para penyelam untuk beratraksi dalam air menggunakan kostum Barongsai. Hal ini dilakukan guna menghibur para pengunjung yang datang saat libur panjang tiba dan sambut tahun baru Imlek yang jatuh pada 10 Februari mendatang. Anak-anak dan pengunjung lainnya tampak terpesona melihat kompaknya pertunjukan Barongsai dari dalam air digabungkan dengan Barongsai di luar kolam. Keren, sangat menghibur. Keren, sangat menghibur. Sehingga semua pengunjung sangat senang dengan ini. Ada sekitar 6 orang yang terlibat dalam atraksi ini. Aksi Barongsai ini akan terus hadir menghibur pengunjung hingga 13 Februari mendatang. Ada 6 penyelam yang kita libatkan, baik itu mermed, pemeran untuk Barongsai sendiri maupun untuk yang Leong Mas sendiri. Untuk Leong panjangnya berapa? Itu sekitar 5 meteran, Mas. Untuk Ancol mungkin sekitar 300-an ribu, Pak ya, untuk sebuah Ancol. Untuk di Sea World sendiri mungkin target kami sekitar hampir 10 ribu per hari untuk di petang tiburan ini. Atraksi Barongsai dalam air berlangsung kurang lebih selama 20 menit. Menampilkan atraksi beberapa karakter di dalam air, seperti 3 Barongsai hingga Putri Bulan. Ilham Aprianto meleporkan untuk NER. Dan fakta tadi sekaligus menutup kebersamaan kita kali ini. Saya N.J. Ang, hati-hati di jalan dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di video selanjutnya.